Intro Assalamualaikum Wr. Wb Nah, setiap kita pasti pernah menyukai atau mencintai seseorang Tetapi kita belum siap untuk menikah Nah, berikut saya akan memberikan tips Beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mencintai seseorang Yang pertama, jadikan energi atau wasilah kebaikan Jadikan subjek yang kita cintai sebagai perantara kita untuk berbuat kebaikan Misalnya, ketika kita mencintai ahlaknya Maka kita akan merubah diri sedikit demi sedikit agar menjadi seperti dia Atau mungkin ketika kita mencintai seseorang yang hafiz Quran Solih Maka itu akan membuat kita termotivasi untuk menjadi penghafal Quran juga Tapi tetap ikhlaskan kebaikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Agar nantinya kita tidak kecewa dan berpaling dari Allah di kemudian hari Yang kedua, tulis di buku diari tentang perasaanmu Karena menyimpan perasaan sendiri terasa sesak Maka menulis rasa adalah cara terbaik untuk meluapkan emosi ketika sedang mencintai seseorang Nah, soal menulis rasa Ketika saya mencintai seseorang atau menyukai seseorang Maka saya tuliskan tentang dia di buku atau di sosial media Tapi ketika kita menulis di sosial media, maka itu sifatnya sangat terbatas Menggunakan kata-kata kiasan agar tidak terlalu frontal dan tidak terlalu fokus kepada subjeknya Jadi, kalau menulis di sosial media, itu sangat-sangat terbatas sifatnya Jika ingin menulis dengan secara gamblang atau mungkin dengan menyebutkan nama orang yang kita sukai Maka kita bisa menuliskannya di buku diari atau buku pribadi Yang ketiga, curhat dengan sahabat yang taat Nah, ketika kita curhat dengan sahabat yang taat Maka kita akan mendapatkan masukan-masukan yang positif Yang tidak mengarah kepada hal-hal negatif Misalnya, menyuruh kita untuk pacaran Tentunya, dia akan menasehati bahayanya pacaran atau bahayanya mendekati zina Misalnya, ketika kita curhat kepada sahabat kita yang mengajak pada ketaatan Dia akan menasehati kita dengan cara yang baik Misalnya, dia berkata, kamu boleh kok jatuh cinta Tetapi, jaga perasaan itu sampai Allah mempertemukan kamu dengan pasangan halalmu Nah, fix! Sahabat seperti ini jangan ditinggalkan Yang keempat, ceritakan keluhmu kepada Allah Mungkin kita akan kecewa ketika kita menceritakan perasaan kita kepada manusia Tetapi, kita tidak akan pernah kecewa ketika kita mencurahkan segala hal yang kita rasakan kepada Allah Karena Allah akan tahu apa yang terbaik bagi hambanya Jadi, kita hanya minta kepada Allah dan tetap berusaha untuk selalu berada dalam ketaatan Karena Allah mengerti apa yang kita butuhkan Nah, kita bisa menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Meminta agar kita dipasangkan dengan pasangan yang terbaik yang telah Allah siapkan Tentunya, kita juga harus menjemputnya dengan cara yang baik Nah, berdoa kepada Allah, minta yang terbaik Jika memang kita berjodoh, maka insya Allah akan didekatkan Tetapi, jika tidak, maka insya Allah kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat Di waktu yang tepat dengan cara yang paling baik Yang kelima, tetap jaga izah atau harga dirimu di hadapan dia Jangan sampai cinta membutakan dirimu Apalagi jika kita terlihat konyol dan lemah akal Ingat, kita bukan siapa-siapa sebelum Allah menyatukan kita dalam kondisi yang halal Jadi, kita harus senantiasa menjaga diri sebelum Allah mempertemukan kita dengan cinta yang halal Karena menjaga diri adalah cara yang paling elegan menyambut cinta yang halal Yang keenam, menyiapkan diri agar lebih siap dalam berumah tangga Membaca buku tentang pernikahan, ikut seminar pernikah Dan menyiapkan sebanyak mungkin bekal sebelum pernikahan adalah hal yang harus kita penuhi Biar bagaimanapun, takdir sepenuhnya ada di tangan Allah SWT Allah lah yang menggariskan apakah orang yang kita cintai itu adalah orang yang ditakdirkan untuk kita atau tidak Sebagaimana jodoh, kita hendaknya mempersiapkan diri jikalau kita ternyata tidak dijodohkan dengan orang yang kita cintai Atau mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan Oleh karena itu, kita harus belajar berbesar hati jikalau ternyata takdir tidak menjodohkan kita berdua Atau tidak menjodohkan kita dengan orang yang kita cintai Jadi, belajar ikhlas itu sangat penting Nah, mungkin sekian tips atau hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mencintai seseorang Kalau teman-teman punya tips lain atau cara untuk menjaga diri agar kita tidak salah dalam menerjemahkan cinta Tulis di kolom komentar Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Nah, semoga hal ini bermanfaat atau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi Dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 Terima kasih